Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tontonan dan bapak yang amat dihormati Saudara-saudara Berkaitan dengan langkah Dubai Yang masih menjadi cakap-cakap ramai orang Masih menjadi cerita ramai orang Ada yang mengambil spekulasi Bahwa langkah Dubai ini Tidak pun pernah dilaksanakan Dan tidak ada pun kewujudan Tidak pernah berlakupun langkah Dubai ini Tidak pernah pun ada pemimpin Di antara wakil kerajaan dan wakil pembangkang Dan pemimpin-pemimpin perikatan nasional Berjumpa di Dubai untuk berbincang Berkaitan dengan langkah Dubai Ataupun berkaitan dengan agenda Menggulingkan kerajaan Ada yang berfikiran begitu Ada juga kata Langkah Dubai ini memang benar ada Saudara-saudara Sebelum ini kita juga mendengar Kenyataan-kenyataan Daripada pemimpin-pemimpin pembangkang Yang seolah-olah Mengambil kesimpulan Bahwa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak akan bertahan Tapi setelah satu tahun berlalu Datuk Seri Anwar Ibrahim Kita dapat lihat semakin kuku Tambahan pula Ada ahli parlimen dari pembangkang Dan perikatan nasional Yang menyatakan sokongan Terhadap kerajaan perpaduan Nah tiba-tiba saja Saya mendapat satu maklumat Daripada Daripada entry Twitter Tim Walabut Official Tim Walabut Official Yang menyatakan disini Ada senarai MP Amno Ada senarai MP Amno Yang tinggal mereka saja Yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan ada 21 lagi MP Amno Termasuk Tok Mat Hassan Tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim Betulkah tidak apa yang dinyatakan Ataupun maklumat yang saya dapat Daripada entry X ini Tim Walabut Official Menyatakan disini MP Amno Yang sokong Anwar Ibrahim Akhirnya Tinggal Zahid Hamidi Khalid Nordin Azalina Matmaslan Syamsul Nasara Lagi 21 Ahli Parlimen Amno Termasuk Tok Mat Hassan Tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim Nah tidak tahu Adakah kenyataan ini Sindilan Ataupun Ada tujuan lain Tetapi bagi saya Ini belum official Dan bagi saya ini Tidak sesuai sama sekali Untuk di Dikeluarkan hari ini Adakah Dari mana maklumat yang sahi Yang menyatakan 21 MP Amno Termasuk Tok Mat Tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim Sedangkan Hari ini kita dapat lihat Kerajaan Perpaduan Masih berdiri teguh Ada yang kata Di dalam ruangan komen Pas Perosak negara Yang wajib Dicantas Dan diharamkan Di Malaysia Nah kalau memang Yang melakukan Perkara ini Menyebarkan berita ini Yang kononnya Ada 21 MP Amno Yang tidak lagi Menyokong kerajaan Tetapi Di dalam ruangan komen pula Ada yang menghentam Kepimpinan-kepimpinan Pembangkang Bahkan yang dihentam disini Adalah pas Pas Perosak negara Yang wajib Dicantas Dan diharamkan Di Malaysia Anda boleh lihat Di dalam entry Entry X Tim Walaput Official Ada juga kata disini MPPN yang sokong Din Akhirnya Tinggal Pakcik Hadi Takiyudin Wan Janahwibawa Dan Samsuri Ini pun satu sendiran Untuk PN juga Lagi 69 MP Termasuk Hamzah Dan Tidak lagi Tidak menyokong Din Anda boleh lihat Di dalam artikel ini Nah saudara-saudara Yang amat saya hormati semua Saya amat menolak Untuk Mana-mana gerakan Ataupun Langkah untuk menjatuhkan Kerajaan Disebabkan itu Membuat Kestabilan politik Di Malaysia Hilang Sedangkan hari ini Kita sudah Membentuk Kerajaan Perpaduan Pelan-pelahan Semua mulai stabil Kenapa tiba-tiba Belum satu penggal Nak jatuhkan Kerajaan lagi Siapa nak jadi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Adi Awam Hamzah Zainuddin Ataupun siapa Nah saudara-saudara Kenyataan daripada Tim Walapot Official Kononnya Ada MP yang 21 MP Amno Yang bakal Yang tidak lagi Menyokong Anwar Dan Tinggal Zahid Khalid Azalina Matmaslan Dan Samsul Nasala lagi Yang tinggal Menyokong Datuk Datuk Seri Anwar Apa komen Anda berkaitan Dengan ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Tuan-tuan Yang amat dihormati Semua Masih lagi Orlang Bercakap-cakap Bercerita Tentang Langkah Dubai Terpasti Banyak Komen Daripada netizen Daripada semua Yang meminati Politik di Malaysia Yang menonton video ini Dan juga Pemerhati-pemerhati Politik yang lain Yang pasti Mengambil Satu Pandangan Ataupun Komen tersendiri Berkaitan dengan Langkah Dubai Sebelum ini Saudara-saudara Saya membaca Di dalam Satu Ulasan Daripada Syabudin Husin Ataupun Syabudin.com Yang saya amat setuju Daripada Tajuk ulasan Daripada Syabudin Adalah Kalau nak jatuhkan Kerajaan Jatuhkan betul-betul Kalau cukup Buktikan Yang Anda memang Sudah cukup Gerusi Untuk Membentuk Satu lagi Kerajaan Baharu Nah Saudara-saudara Sekarang Yang kita dapat Lihat Paling terdekat Untuk Menjatuhkan Kerajaan Adalah Perikatan Nasional Kalau kita Fikirlah Secara Positif Secara Rasional Ahli-ahli Parlimen PN Hari ini Bukan Bertambah Malahan Berkurang Selepas 5 MP Dari Pembangkang Sah Menyatakan Sokoman Terhadap Kerajaan Perpaduan Nah Ini Satu lagi Komen Dari Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Ataupun RPK Melalui Entry X Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Tak 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 tahu Dari Mana Raja Petra Dapat Sumber Ini Dapat Maklumat Ini Tidak Tahu Sejauh Mana Betul Atau Tidak Maklumat Ini Tapi Saya Nak Ulas Juga Saya Nak Komen Juga Menurut Raja Petra Berkaitan Dengan Langkah Dubai 120 SD Dan Tiga Nama Calon PM Disembah Kepada Agok Hah Ini Barulah Satu Isu Ataupun Satu Bagi Saya Tajuk Satu Caption Dari Raja Petra Yang Pasti Menggelikan Hati Ramai Orang Mungkinkah Apa Yang Dinyatakan Raja Petra Ini Berkaitan Dengan Langkah Dubai Hanya Angan Angan Semata Mata Seperti Yang Dinyatakan Shabuddin Sebelum Ini Adakah Langkah Dubai Ini Tidak Pun Wujud Sama Sekali Dan Kalau Betul Pun Ada Siapa Yang Mengetuai Langkah Dubai Ini Kenapa Masih Menjadi Rahsia Sehingga Hari Ini Nah Menurut Raja Petra Langkah Dubai 120 SD Dan Tiga Nama Calon PM Disembah Kepada Agung Tak Tahu Bila Nak Berlaku Apa Yang Dinyatakan Raja Petra Mungkinkah Ini Bukan Berlaku Di Malaysia Tetapi Inilah Kenyataan Yang Dipotol Raja Petra Melalui Laman Ex Raja Petra Bin Raja Kamarudin Nah Di dalam Ruangan Komen Ada Yang Berkata Ada Yang Berkata Jika Ingin Tukar Perdana Menteri Kena Letak Jawatan Atau Undi Tak Percaya Kat Parlimen Bukan Melalui Agung Lepas Letak Jawatan Atau Undi Tidak Percaya Barulah Agung Memainkan Peranan Untuk Lantik PM Baru Kita Sudah Biasa Dengan Perkara Ini Kita Sudah Melalui Beberapa PRU Pilihan Raya Umum Tapi Kita Tak Pernapun Dengar Tiba-tiba Saja 120 SD Dan Tiga Nama Calon PM Disembah Kepada Agung Sedangkan Hari ini Datuk Seri Anwar Brahim Masih Berdiri Sebagai Perdana Menteri Adakah Raja Petra Mendapat Maklumat Ini Hanya Sesuka Hati Membuat Kenyataan Ini Kalau Ditimbulkan Persoalan Tidak Apalah Tapi Ini Kenyataan Beliau Menyatakan Langkah Dubai 120 SD Dan Tiga Nama Calon PM Persoalannya Siapakah Calon Perdana Menteri Itu Nah Bila Saya Bercakap Tentang Apa Yang Dinyatakan Raja Petra Saya Ingat Pula Ada Yang Kata Kalau Raja Petra Berani Jangan Berani Hanya Berani Menyalak Di Media Sosial Tapi Balik Malaysia Ada Yang Kata Begitu Nah Sedera Saya Tidak Memusuhi Siapa Tapi Kenyataan Raja Petra Ini Bagi Saya Tidak Menasabah Dan Tidak Releven Untuk Sekarang Pekomen Anda Terus Bersama Di Dalam Channel Tidak